Kali ini kita akan bahas mengenai pengukuran menggunakan jangka sorong ya Ini gambar jangka sorong Ya bisa anda lihat disini jangka sorong itu bisa digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu silinder ya Kemudian juga bisa digunakan untuk mengukur ketebalan ya diameter Ya untuk rahang yang bagian bawah ini untuk diameter Kemudian yang ini untuk mengukur diameter dalam Ini digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam Yang ini untuk kedalaman dari tutup biasanya tutup botol itu pakai yang bagian sini ya Istilah lain dari jangka sorong vernier caliper Ya ada berbagai macam jenis ya Ini ada banyak sekali gambarnya Langsung saja jadi secara umum ya Jangka sorong itu terdiri dari dua skala Ada skala utama ini yang bagian atas ini skala utama Kemudian yang di bagian bawah adalah skala nonius Ketelitian jangka sorong bergantung dari jumlah skala dari skala nonius ini Jadi kalau untuk ketelitian jangka sorong Di sini kita bahas ya Jadi untuk jangka sorong ya Itu ketelitiannya Ketelitian itu sama dengan 1 mm dibagi jumlah skala nonius Nah kalau kita lihat ini gambar yang ini Ini kan jumlah skalanya ada 20 Berarti ketelitiannya pasti 1 mm dibagi jumlah skala 20 Berarti ketelitiannya 0,05 mm Jadi untuk ketelitian jangka sorong yang ini 0,05 mm Namun beda halnya dengan yang ini Ya yang ini kan jumlah skalanya ada 10 Berarti ketelitiannya Untuk jangka sorong yang jumlah skala noniusnya hanya 10 Ya 1 mm dibagi 10 Maka ketelitiannya 0,1 mm Ketelitian ini menjadi penting ya Ketelitian ini nanti di dalam menentukan hasil pengukuran ya Dalam menuliskan hasil pengukuran Kita langsung ke soal Kita ambil soal ya Ini langsung kita lihat di sini Bagaimana cara menentukan skala utama pada jangka sorong Pada jangka sorong skala utama itu Adalah skala yang terbaca sebelum angka 0 pada skala nonius Nah ini angka 0 pada skala nonius Berarti skala yang terbaca yang ini Ya kalau ini angka 2 Ya ini 2 berarti ini 3 ya Kalau ini 2 Ini 1, 1,5 Oh ini 2 berarti 2 ini 1,9 Berarti ini 1,5, 1,6, 1,7 Berarti skala utamanya 1,7 Jadi skala utamanya Skala utamanya Ini tadi 1,7 cm Ya ini 1,7 cm Coba Biar mudah kita langsung pindahkan ke sini Ya ini kan gambarnya ya Skala utamanya 1,7 ini Kemudian skala nonius Skala noniusnya Cari yang segaris Mana yang segaris Ya ini bukan Ini 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 bukan Yang paling mungkin Yang paling mungkin segaris yang ini Nah itu kan 5, 6, 7 Berarti ada di angka 8 8 kali 0,1 mm Sama dengan 0,8 mm Jadikan ke cm 0,08 cm ya Kenapa ketelitiannya 0,1 mm Karena jumlah skala ini ada 10 ya 1 mm bagi 10 Jadi 0,1 mm Maka skala yang terbaca ST nya itu Skala utama Ditambah skala nonius Jadi skala yang terbaca Skala utamanya 1,7 cm Ditambah 0,08 cm Jadi jumlahnya 1,78 cm 1,8 cm Kemudian kalau Soal lain Misalnya ya Contohnya Kita carikan Soal Nah ini ada Contoh yang lain Kita lihat yang ini Sebentar Loading ya Kita tunggu dulu Cukup lama ya Jadi ingat lagi Bahwa ketelitian Jangka sorong Itu bergantung dari Jumlah skala Nonius ya Pada Jangka sorongnya Bisa Kita Coba Nah ini Langsung ke soal ya Kita coba yang ini Maksudnya gak Kalau langsung ya Nah ini langsung ya Oke Nah ini Kalau kita lihat Untuk jangka sorong yang ini Ini skala 0 Berarti sebelum angka 0 nih Angka 4 Berarti skala utamanya 4 cm Kemudian kita cari Yang segaris Oh ini yang segaris ya 5,6,7 Berarti skala noniusnya 7 x 0,1 mm Jadi jawabannya 0,7 mm Skala yang terbaca Ini jadikan cm dulu 0,07 cm Jadi skala yang terbaca Skala utama Ditambah skala Nonius Skala yang terbaca 4 Ditambah cm 0,07 cm 4,07 cm Ini untuk skala yang terbaca ya Kemudian Yang Untuk skalanya Jumlah skalanya ada 20 Tadi ada yang 20 ya Kita coba contoh Yang jumlah skalanya ada 20 Jarang sekali Memang yang menggunakan skala Ketelitiannya 20 ya Tapi ada beberapa soal Menggunakan Ketelitian yang 20 Kita coba cek Nah ini 20 ya Nah ini ada soal Kita coba Oke Nah kita lihat disini ya Nah ini Besar Skalanya kita lihat Ini angka 0 kan Berarti 8,8,1 Skala utamanya 8,1 cm Kemudian Ini jumlah skala ada 20 Berarti ketelitiannya Ketelitian Sama dengan 1 mm Ya dibagi 20 0,05 mm Kita lihat yang segaris Oh ini yang segaris ya 6,5 Berarti Skala noniusnya Sama dengan 6,5 Dikali ketelitian 0,05 Milimeter Ya 6,5 Kali 0,05 5 kali 5 25 2 30 32 Itu 23 0,325 Milimeter Jadikan ke senti 0,03 25 Centimeter Berarti skala yang terbaca 8,1 Centimeter Ditambah 0,03 25 Centimeter Jumlahkan 8,13 8,1325 Centimeter Inilah skala yang terbaca Untuk Jangka sorong Selamat menikmati